Ya oke what's up guys ketemu lagi bersama gue di channel YouTube double Creator alias 2ctdc Oke guys kali ini gue akan membahas tentang perkembangan-perkembangan aplikasi Goins ini ya Mungkin ini adalah video terakhir gue ya tentang membahas Goins ini ya Semoga aja ini bukan video terakhir gue ya Oke guys dari hari dari tanggal 7 tanggal 8 sampai tanggal sekarang kita ini Ini sedang diuji ya di uji kesabaran kita ini sedang di PHP in di PHP in soal WD yang akan lancar lah soal semuanya akan sempurna gitu ya BTW sampai hari ini kita juga masih belum jelas belum jelas juga ya kebenarannya betul guys sampai hari ini kita mulai hari ini kita coba kita coba mengikhlaskan aja ya kita coba belajar ikhlas kita coba belajar mengikhlaskan aja gitu ya ya mungkin kalian berpikir ya lumah enak bang udah balik modal BTW disini juga saya belum balik modal saya deposit bukan bukannya saya sombong ya guys saya deposit 2 juta 200 ya kalian bisa lihat disini yang baru yang baru masuknya aja baru 100.000 guys belum balik modal saya juga guys untungnya ya kok untung Bukannya ini udah rugi untungnya buat saya sendiri ya untungnya saya ini tidak punya referral ya gue ini tidak tidak punya referral ada empat ada empat teman saya yang udah gabung dan mau deposit gue tahan-tahan dari minggu-minggu kemarin ya gue tahan-tahan dari minggu kemarin gue suruh jangan deposit ya gue udah suruh mereka jangan deposit akhirnya mereka yang mau deposit gue itu ya tidak deposit guys dan untuk untuk pemberitahuan yang ada di beranda ini ya eh sistem koin akan diberhentikan tanggal 6 Oktober tapi disini disini udah jelas ya ya di sini sudah jelas tidak ada estimasi-estimasi bahwa pemberitahuannya itu akan eh akan beres gitu ya Hai BTW kita saya akan melihat sini ya di sini kan barusan tidak ada estimasi ya di sini kan ada dari meeting Zoom semalam dari grup aliansi ya BTW ya grup aliansi ini adalah grup para admin 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 telegram misalnya admin unofficial admin support admin go in menunggu koin bangkit admin semuanya ada di admin di grup aliansi ya kalau kalian cari percuma gak ada itu cuma grup khusus gitu ya dan disini juga kita bisa lihat yang barusan tidak ada estimasi itu ya pada awalnya menyampaikan si Wallace yang webinar semalam webinar aktif lagi ya dari Zoom itu aktif lagi menyampaikan permohonan maaf mengenai keterlambatan pihak Goins yang belum menyelesaikan pembaruan seperti yang dijanjikan pada pepan pengumuman tapi pihak Goins terus berusaha memperbaiki hingga saat ini demi bisa memberikan aplikasi yang sempurna untuk para pengguna mengenai tidak ada kabar dari pihak Goins hal itu sengaja dilakukan karena pembaharuan ini tidak bisa diberikan estimasi penyelesaiannya btw admin go in yang di WhatsApp itu tidak aktif karena mereka tidak bisa mengestimasi kapan pembaruan itu akan selesai gitu ya ya kapan pembaruan itu akan selesai btw gimana bang WhatsApp sudah admin go in WhatsApp ini itu udah tidak aktif dan foto profil halaman Facebooknya juga udah tidak ada ya kita lihat admin go in 2 dilihat Selasa sama Selasa admin yang khusus menarik dilihat hari Kamis admin yang agak resmi ini dilihat hari Kamis btw mereka mungkin yang terlihat hari Kamis mereka cuma memantau aja gitu ya seperti itu dan Hai mengapa gitu kalau Goins ini sudah kalau Goins ini sudah skem mengapa semalam webinar pada hari Kamis itu masih masih ada gitu dan permintaan maaf juga masih ada gitu ya mengapa gitu kalau mau skem ya skem aja gitu btw menurut gue sendiri ya kalau aplikasi ini mau skem ya jangan ditunda-tunda gitu tapi sayang banget kalau skem ya gue juga belum balik modal mungkin kalian juga balik modal apalagi gue kasihan terhadap kalian yang deposit Goins ini lewat pinjaman pinjaman online atau pinjaman teman pinjaman tetangga apalagi buat pelajar-pelajar yang mempunyai keinginan buat keinginan lalu deposit dan sekarang aplikasinya belum tentu membayar gitu ya dan kita coba aja belajar mengikhlaskan gitu ya supaya kita tidak terlalu terpukul kalau misalkan Goins ini skem jadi seperti itu sih guys kalau menurut dari informasi-informasi yang ada Goins ini sedang ada pembaruan contohnya si Nopal ini ya dia ini adalah anak IT gitu mereka dia ini tahu tentang tentang pergerakan Goins ya kalau Goins sudah tidak ada pembaruan berarti memang udah skem seperti itu guys jadi kita mau apalagi kalau sudah gini gitu ya dan disini juga ada yang dari ini ya disini juga kita bisa saya mendapat jawaban gitu Nah kami terus bersama perbaiki kami minta maaf atas belum bisa membayar lima hari solusi efektif disini ada yang namanya kami cuma bisa memberikan aplikasi yang sempurna tanpa harus bisa di retas lagi gimana apa maksudnya itu aplikasi website-nya sudah tidak bisa di retas lagi Oke sekarang saya bisa kalian praktekkan bisa kalian coba di rumah disini saya daftar lewat web ya sini saya daftar login lewat web sekarang kita login lewat aplikasi nah kalau kita sudah login lewat aplikasi otomatis guys yang di web itu akan logout ya kita coba ya hai 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 supaya gue gampang nanti gue akan salin dulu sandinya ya eh haduh salah guys nah nah udah berhasil login kan ini lewat aplikasi sekarang saya akan membuka web yang di web otomatis akan keluar klik aja menu apa saja manusia anggota catatan mana aja klik pasti akan keluar ya guys keluar dengan sendirinya ya Nah kalian bisa lihat ini sudah ini betul-betul bukti bahwa go-in ini sudah tidak bisa di retas lagi oleh virus-virus manapun ya ini aplikasi ya sekarang Oh ini catatan pendaftaran ini aplikasi sekarang saya akan membuka yang di web di web ya login otomatis yang di aplikasi akan logout kita klik mana aja catatan beranda apa aja pasti logout guys nah logout kan ini saya sudah coba menggunakan dua HP juga tetap logout guys dua device maksudnya ya saya menggunakan HP ini login lalu saya login lagi menggunakan HP yang buat rekaman itu tetap logout di satu HP ya berarti sudah tidak bisa di retas sudah tidak bisa di jalankan di perangkat perangkat lain cukup di satu perangkat aja guys jadi menurut gue ini bener ini bener-bener kelihatannya bahwa MT nya itu ada perubahan bahwa kenapa kemarin-kemarin gue menjalankan di dua HP masih bisa gitu bisa berjalan di dua HP dua-duanya masih bisa berjalan tapi sekarang udah nggak bisa gitu udah nggak bisa berjalan di dua HP gitu mengapa sudah ada USDT kenapa tidak ada di tidak bisa dilanjutkan Hai dan ada satu lagi yang mungkin orang-orang yang berpikiran sama mereka berpikiran bahwa emang bener sih udah ada yang profit ratusan juta dari Goins ini ada yang 100-200 mungkin enggak tahu ya kalau miliaran gue juga enggak tahu kalau ratusan juta itu emang bener udah ada yang menempuh Hai dan yang berpikiran Goins ini Sud udah ada yang ratusan juta menarik ya mungkin kita yang terakhir ini sudah tidak bisa dibayar lagi oleh Goins guys itu pikiran orang ya karena sudah ada yang menarik ratusan juta puluhan juta 20 sampai ratusan gitu ya kita yang baru tidak akan tidak bisa tidak bisa dibayar lagi oleh Goins karena pembayaran sudah dibayarkan berpikiran kepada yang ratusan juta itu ada yang berpikiran seperti itu guys dan dan mungkin lagi ya ada yang berpikiran sekarang kan belum ada belum banyak yang withdraw guys belum banyak yang withdraw otomatis si dompet yang ada di Goins ini pasti menumpuk contohnya ini dompet saya ya belum ditarik 1 juta sudah menumpuk mungkin ribuan orang dompetnya ini hasil koinnya ini sudah menumpuk dan up dan gak mungkin lagi dan gak mungkin pihak Goins sudah bisa membayar kita karena Hai dompetnya itu sudah banyak dan apakah Goins ini masih bisa membayar kita dengan Hai apa dengan nilai yang tertera yang ada di dompet kita karena sudah banyak gitu ya btw kemarin eh tadi juga pagi saya menyelesaikan misi tapi jangan ditiru ya saya menyelesaikan misi dengan asal-asal gitu dengan hasil screenshotnya itu foto apa aja gue masukin foto apa aja gue masukin dan anehnya juga masih bisa dilulus gitu ya masih bisa dilulus gitu aneh seperti itu guys dan disini gue juga sedikit tidak terlalu menyesal ya karena gue tidak punya referral gue tidak mengundang teman mengundang sih mengundang tapi gue tahan-tahan mereka buat deposit gitu ya dan itu aja sih guys terutama buat kalian yang belum balik modal dan ya kita coba belajar mengikhlaskan aja guys btw emang bener sih kalau mengikhlaskan itu berat ya berat sih guys kalau kita belajar ikhlas itu seperti itu guys jadi intinya gue gak tahu Goins ini akan berhenti di tengah jalan atau enggak ya intinya kita coba aja belajar ikhlas gitu ya seperti itu guys jadi itu aja sih guys informasi dari gue jangan lupa like komen dan subscribe dan subscribe ya